Pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang bagaimana cara download dan install SEM sebagai server offline di komputer ataupun laptop kita ya Jadi kalau kita ingin membuat suatu projek sebenarnya bisa tanpa menggunakan SEM Tapi kalau cara simple ataupun gampangnya bisa menggunakan si SEM ini Nah, tinggal Anda buka browser kemudian pastikan sudah terhubung ke koneksi internet Lalu cari saja dengan kata kunci SEM seperti ini Kemudian pilih saja di bagian SEM installers and downloads for Apache Friends di sini Atau langsung ke download Nah, bedanya adalah kalau kita pilih yang SEM installer dan download Kita lihat sama-sama Nah, dia hanya langsung menunjukkan ke halaman inti dari untuk download Kalau di SEM yang di atas dia langsung diberikan pilihan untuk Windows, Linux, dan OS X nya Sedangkan kalau yang di bawah tadi dia akan memberikan informasi tentang 3 versi sebelumnya Nah, ataupun 3 versi terbaru ya di masing-masing OS ataupun operating systemnya Di sini ada Windows, kemudian ada Linux, dan di sini adalah yang untuk Mac nya Nah, di sini silakan Anda pilih mau versi yang mana Saya akan coba untuk download yang versi 7.3.18 Tapi yang versi Linux nya ya Kalau misalkan ingin mencari versi yang lebih lama Tinggal dipilih more download di sini ya Tinggal pilih saja di modul di sini Nah, saya pilih yang Linux karena saya sedang berada di Linux Saya pilih download 64 bit Nah, dia memproses tinggal ditunggu saja Kemudian dipilih OK Nah, ini tinggal kita tunggu ya untuk proses downloadnya Oke, di sini sudah selesai ya Terlihat di completed filenya Kemudian kita buka directory untuk di mana kita menulut file ini Langsung saja di icon folder di Mozilla Firefox di sini Kita akan membuka file explorer Nah, ini sudah ada filenya Tinggal kita ganti permission kemudian jalankan Nah, cara mengganti permissionnya tinggal pilih klik kanan Pilih open in terminal Masukkan perintah sudo chmod plus x Nama filenya itu xa Tinggal dipencet tombol tab saja Jadi dia langsung otomatis complete nama filenya Kemudian tekan tombol enter Oke, sudah selesai Kita tinggal runningkan saja dengan perintah sudo Titik garis miring xa Tab Oke, ini tinggal kita tunggu saja Nah, di sini dia muncul boxnya ya Box untuk setup installernya Ini langsung pilih next saja Ini biarkan Jadi nextkan lagi Next lagi Ini hilangkan centangnya Ataupun silangnya Supaya ketika selesai menulut Selesai menginstal Tidak muncul pop-up untuk ke website bitnami-nya Kita pilih next Next lagi Nah, ini tinggal ditunggu saja Mungkin kurang lebih 3-5 menit Tergantung spesifikasi komputer ataupun laptop Anda Jadi, ini tinggal ditunggu sampai selesai Kita akan membuka untuk halaman phpmyadmin Kalau memang sudah berhasil Selesai instalasi si sem ini Oke, ini sudah selesai ya Terbukti dengan munculnya box setup seperti ini Ini kita silangkan launch semnya Kalau misalkan kita ingin running semnya via terminal Tapi kalau tidak kita biarkan saja Kemudian pilih finish Nah, ini dia muncul seperti ini Masuk di tab manage servers Nah, ini kan statusnya kita bisa tahu nih MySQL, Prof.tpd dia stop Ataupun belum running Sedangkan Apache-nya sudah running Nah, kalau kita ingin langsung meraninkan Ataupun menjalankan semuanya Itu tinggal pilih klik tombol start all Tapi kalau misalkan ini satu persatu Tinggal pilih di bagian namanya Kemudian pilih klik tombol start di sini Oke, karena saya tidak mau repo Langsung saja di start all di sini Nah, dia starting Tinggal ditunggu saja Nah, ini sudah running semua ya Jadi terbukti sudah jalan Kalau kita cek di browser Kita masuk ke alamat localhost Garis miring phpmyadmin Dia akan terbuka si phpmyadminnya Nah, phpmyadmin ini sebenarnya Simplenya itu adalah sebuah Tools ataupun alat Yang permudah kita untuk mengatur Ataupun mengelola database yang ada di sistem kita Terutama di localhost Ataupun di server yang si SEM ini Jadi kurang lebih seperti inilah Cara untuk download dan instalasi SEM Pada komputer Ataupun OS Linux Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Sampai jumpa di video saya